Intro Ya, saat awal paling penting booting harus lebih cepat ya Ya, pertandingan dimulai Kita doakan semoga Tony Kinting bisa mengambil pertandingan pertama ini untuk kubung Indonesia Tapi, pertandingan pertama diambil oleh Good Love Food Oh, kita lihat Masuk ya Dan satu sama Tony Kinting Pastinya sudah mendapatkan Ujangan-ujangan nih Tim kepelatihan Dan juga yang dibutuhkan oleh dia adalah bagaimana moralnya disuntikan terus Disuntikan kepercayaan diri Dan Kinting pun juga Pasti mampu melakukan hal itu Karena dia pernah ada disana Betul Satu strategi yang harus diterapkan Selain tadi Fighting Spirit ya Tentunya Kinting harus lebih Atau tidak terlalu lama Untuk mengolah bola Ada peluang dia harus Lebih cepat melakukan serangan Ya Ya, seperti ini Tidak terlalu lama ya Yang sejauh ini Di dua Angka pertama Di game pertama ini Kinting menguasai ya Permainan Kalau kemarin sempat juga Statement dari Ginting Ada angin Iya, betul Karena itu hal yang harus Disegapi oleh pemain pastinya Ya, tapi kalau saya melihat Ya lawan pun sama Mengalami yang jalan Kalau ngobrol sama Bung Riki Tidak ada alasan Oh, keluar Lagi-lagi Sayang sekali Kita lihat melebar tadi Betulnya skenario sudah dijalankan Dengan cukup baik Tapi kali ini menjelang Terbal ya Terbal game pertama tadi Justru Smash keras dari Antoni Ginting Berlebar Terlalu ingin Terlalu pojok ya Oh, kali ini Kembali lagi Kita lihat persetungan yang Tidak terlalu baik Dari Antoni Ginting 50-7 Oh, lagi-lagi Sampai yang sama Tampaknya belum enak Sampai yang sama Pertama sudah mencintai 16-7 Ya seperti Arim berhadapan dengan Singapura memang cukup sulit ya. Kejar, kecertinggalan. Dan kita lihat tiga kali ya. Salah, betul. Dengan kondisi dimana dia mencoba untuk melakukan serangan ya. Dua kali smash dan satu kali drop shot tadi. Ini masih bola yang sama, Bu. Di Ginting. Kali ini, kita lihat bagaimana berhasil memutus momentum dari Kun Lafout. 8-17. Masih banyak PR ya tentunya. Karena kita tahu tertinggal 9 poin di sini. Mengagetkan ya. Game poin sekarang bagi Kun Lafout. Ya kembali lagi hampir saya tadi. Kita lihat, Bu. Gerakan dari Ginting. Sikit lambat ya. Ya. Seperti terlihat kurang ngotot ya. Untuk mengambil bola. Oh. Oh ini dia. Dua hal yang. Aku diapresiasi itu nya dari Antoni Ginting. Sebenarnya dia dengan sepik tadi. Langsung melakukan. Bola yang sangat halus sekali. Meskipun kita lihat. Kita lihat pelan tapi memang langkahnya sudah tertinggal. Satu langkah tadi. Ya istilahnya satu gerak. Gerak tipu ya istilahnya. Dari Ginting tadi. Kira memang bola akan lopserang tadi oleh Ginting. Ya. Jauh tertinggal memang tidak mudah. Apalagi anda suka. Ketika sudah bermain bulu tangkis ya. Ketika bermain bersama dengan teman-teman. Males dikasih bola gitu ya. Mendingan di smash keras ya. Mendingan di smash keras. Mendingan di kasih bola-bola depan net ya. Menyakitkan buat lutut. Betul. 11-20 sekarang. Kita saksikan bagaimana Antoni Ginting disini. 8 serve tapi masih tertinggal 9 poin. Tung. 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 Oh baik sekali. Ya. Masih bisa dikejar Kun Laput. Nah kali ini tidak berhasil. Tung ke-12. Kemudian tadi Ginting. Tung. Tung. Wow. Wow, jauh keluar dan akhirnya game rekamah diambil oleh Kun Lafut. Hit it start. Sebenarnya yang solid tadi. Permainan yang apik diperhatikan oleh Kun Lafut. Bersabar dia. Anthony Ginting melakukan banyak sekali kesalahan di game pertama ini. Dan akhirnya game pertama. Ini sulit bingung ya. Misalnya mau matikan lawan dengan secara seperti apa. Pas. Ini dia, kita lihat. Sebenarnya sebuah keuntungan kembali bagi Anthony Ginting. Lead dengan 3-0 sekarang di game kedua. Dan pasti bisa Anthony Ginting. Ini harus memanfaatkan momen. Tidak boleh sedor nih. Uh, keras sekali. Masalahan cepat tadi dari Anthony Ginting. Sayang belum bisa menghasilkan poin. Nah kali ini. Jika tidak berhasil melewati net tadi. Satu-tiga tertinggal. Satu-tiga tertinggal. Satu-tiga. Lagi-lagi kalau saya lihat. Pergerakan ya. Ya. Light sekali ini. Kita harapkan dari seorang Ginting. Tidak terlalu lama untuk mengolah bola. Mencari peluang untuk calcocon serangan. Ya karena salah satu advantage bagi Ginting adalah ketika dia memiliki serangan-serangan space. Terutama seperti ini. Yang jauh lebih solid ya. Lebih keras ya. Dibandingkan dengan Kun Laput sebetulnya. Sangat mengurah stamina ya. Dengan mana yang bisa terlihat masih fit. Ya. Itu bukan ramalan ya. Kita melihat dari kebiasaan. Nah ini dia. Tidak berhasil kali ini. Ragu tadi terlihat Kun Laput. Sentuhannya sangat baik sekali Antoni Ginting di game kedua ini. Netting yang sangat sabar. Oh challenge diminta. Tadi Antoni Ginting membiarkan bola tersebut tapi di call masuk. Ini berapa kali perhitungannya harus lebih cermat lagi ya. Bagi Antoni Ginting juga Ginting di game kedua ini. 24. Oh. Yes. Dan selesai. Tapi langka bung. Satu return serve tadi dari Kun Laput. Kita lihat bagaimana. Kipulan tidak diduga tadi. Iya. Pengembalian dari Kun Laput. Pengembalian yang sangat baik ya. Betul. Masih mencoba mengejar bung. Ketinggalan. Tidak mau dilupas game kedua ini. Oh baik sekali Netting. Ah ini dia. Betul. Akhirnya kita lihat bagaimana Antoni Ginting mengunci game kedua dengan 21-15. Dengan permainan yang apik tadi. Netting yang sangat bagus. Sehingga akhirnya Kun Laput. Sulit untuk bisa mengembalikan bola yang sudah berada di depan net. Sangat dekat sekali. Iya ini dia. Dan sempat terkena tadi. Betul. Keluar. Keluar. Keluar lagi-lagi. Dan ini sinyal yang sangat tidak kita inginkan ya. Ketika Antoni Ginting tertinggal 4 angka. Tentunya juga bisa mengambil momentum yang tepat nanti untuk bisa meraih kemenangan di game yang berlangsung ini. Tapi sekali lagi bola keluar kali ini. Dan tentunya juga di interval game ketiga. Kita lihat bagaimana. Sebelas keempat. Unggul. Dengan Laput. Titin Sang. Atas Antoni Ginting. Iya. Delapan. Udah di doang ke belakang tadi. Oh kali ini justru yang terjebak adalah Antoni Ginting ya. Ada satu serangan balik. Iya. Tepat tadi. Satu serangan. Ayang sekali ya. Serangan melakukan Laput. Ini yang momen yang sangat baik ya. Ambil peluang untuk melakukan serangan. Sehingga posisi Antoni Ginting. Iya. Cukup kaget tadi. Atau tidak siap ya. Pergerakan dari Kun Laput masih sangat terlihat kebaik. Iya. Masih terlihat segar ya di sini. Betul. Karena ini betul-betul stamina yang sangat mempengaruhi pemainan. Dari Ginting. Ginting terlihat lebih lambat di sini ya. Iya. Berat kakinya. Kembalikan untuk melepaskan juga makin sulit ya bagi Antoni Ginting. Iya. Kita lihat bagaimana Kun Laput tadi. Masih berlari-lari pun. Ini makin percaya diri. Iya makin panas ya. Iya betul. Kita lihat makin panas. 20.8 cukup jauh. Iya. Untuk mengejar yang tertinggalan Ginting. Ini kalau di mobil ini nosnya mulai keluar ya. Bu Riki. Kita lihat bagaimana Kun Laput tadi. Lakukan sebuah serangan yang sangat baik sekali. Dan tentunya ini adalah hal yang positif yang dilakukan oleh Kun Laput. Ketika dia memotivasi diri sendiri. Menyemangati diri sendiri di akhir-akhir pertandingan ini. Match point 28 untuk Kun Laput Fititsan. Pemain berusia 20 tahun ini. Untuk bisa mengatasi pemain yang lebih senior. Antoni Sidisuka Ginting. Ya big win tentunya bagi kubu Thailand. Mengambil waktu sejenak untuk bisa menarik nafas Kun Laput. Tidak ingin terburu-buru dia. Oh kali ini tidak bisa dijangkau oleh Kun Laput. Terlalu rendah tadi. 9-20. Kun Laput. Tempat yang meminta lapangan untuk dilap tadi. Karena merasa sangat licin di sana. Cukup sulit. Ginting mengejar ketinggalan. Terlalu jauh ya. Sangat jauh sekali. Nah ini poin seperti ini. Ya memang kalau kita lihat Bung Riki. Kunci dari pemain Kun Laput di game ketiga ini. Selain stamina apa yang anda lihat? Ya saya rasa dari serangan-serangannya ya. Bagaimana serangannya dan juga didukung stamina yang baik. Tentu ini kelebihan daripada Kun Laput sendiri. Ya. Menurut saya juga sepanjang pemainan jarang masukkan salam sendiri. Ya dan akhirnya selesai pertandingan. Kita lihat bagaimana Kun Laput Fititsan. Yang berhasil mengatasi perjuangan dari Anthony Serizuka Ginting. Di match pertama Indonesia menghadapi Thailand. Di tunggal pertama yang diturunkan tentunya. Ini adalah sebuah kemenangan besar bagi pemain musya 20 tahun. Dan kita lihat diberikan motivasi. Diberikan perhiburan tentunya Anthony Ginting. Yang kembali harus kalah ya. Di dua pertandingan yang sudah dilalui di Thomas Club 2022 ini. Sebagai tunggal pertama dari kubu Indonesia. Kemarin tentunya kita tahu. Bagaimana dia di kalahkan oleh pemain Singapura. Loh. Sekarang di kalahkan oleh Kun Laput. Dan akan kita lihat apakah Anthony Ginting bisa bangkit nanti. Di pertandingan ketiganya. 21-12, 21-15 dan 21-9. Perubung. 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 Terima kasih.